Intro Ratusan petani sawit yang ada di kenagaran AB Solok Selatan kembali menghadiri jalannya sidang atas dugaan salah tangkap petani yang bekerja di perkepunan Bima I kenagaran AB Solok Selatan Agenda sidang kemarin masih mendengarkan keterangan saksi dari pelapor dimana 8 pekerja akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang juga melakukan pencurian sawit Kasus ini merupakan buntuk dari konflik ke pengurusan KUD Bima I Buyung R. CS pengurus sah sesuai putusan Mahkamah Agung dengan pengurus baru ASWIS CS pengurus yang ditunjuk berdasarkan SK Sekda Solok Selatan sejak akhir tahun 2015 silam yaitu sidang pra-peradilan antara Polres Solok Selatan dengan warga negari AB yang sempat ditahan atau diduga melakukan tindakan pencurian buah kelapa sawit warga dari kami semua yang hadir disini kami memohon atau berharap warga yang ditangkap mohon dibebaskan karena mereka tidak melaksanakan atau tidak melakukan pencurian berdasarkan dugaan yang dilakukan oleh kepolisian karena mereka melakukan pemanan sawit pada lahan mereka sendiri atas perintah pengurus kooperasi Bima I selain untuk menghadiri sidang petani sawit yang merupakan anggota dan pekerja resmi di kooperasi Bima I ini juga menuntut agar delapan rekannya dibebaskan karena penangkapan tersebut tidak berdasar ini orang yang bertikad baik ini bisa juga ditangkap menurut keterang saksiali yang kami hadirkan siapa yang bertikad baik itu tidak bisa ditangkap dan dipersalahkan apalagi ini dilakukan tindakan pidana terhadap dia jadi jelas jelaslah bahwa ini adalah salah tangkap dari Kepala Sulawak Selatan tuntutan kami tetap orang ini dibebaskan ke depannya minimal kami dari sebagai pemohon mengharapkan ini dibebaskan sesuai dengan harapan kami dikeluarkan SP3-nya karena orang ini ternyata tidak ada bersalah dan apalagi melakukan tindakan pidana dari Solo Budi Chandra AINews melaporkan